Ibu bapak hadirin sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Yang saya hormati Bapak Pejabat Bupati Maluku Tengah Bersama Ibu Korum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Yang berkenan hadir pada saat ini Yang saya hormati dan kasihi Pak Rektor YAKN Ambon Tekan Fakultas Seni Keagaman Kristen Direktur Pasar Serdana YAKN Ambon Beserta semua dosen dan staff yang Berkenan hadir pada momentum yang berbahagia ini Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Yang kami hormati Pimpinan OPD Para asisten dan staff ahli pada lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Yang kami hormati Pak Camat Amahe Pak Beraja Amahe Semua staff pemerintah negeri yang berkenan hadir Yang kami kasihi Para pimpinan TNI Polri yang berkenan hadir Ibu Ketua Klasis GPM Masuhi dan semua teman-teman MPK Pimpinan Jemaat Seklasis Masuhi yang kami kasihi Pak Ketua Majelis Jemaat dan semua pelayan Jemaat GPM GPM Amahe Suhuku Pak Atus Leluhuri dan Ibu Semua tamu undangan lain Yang berkenan hadir bersama dalam Sukacita peresmian Menara Lonceng ini Panitia Pembangunan Menara Lonceng Gedung Geri Jaya Ksodus Warga Jemaat GPM Amahe Suhuku yang kami kasihi dan banggakan Serta sekali lagi Ibu Bapak para undangan Yang berkenan hadir dalam Sukacita ini Sebagai gereja hari ini kami sungguh bersyukur Atas penyertaan Tuhan Bagi kita semua sehingga penyelenggaran tugas-tugas bergereja Tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan Dapat berlangsung Dan pada minggu Aventus keempat ini Kita dapat meresmikan penggunaan Menara Lonceng Gedung Gereja Eksodus Lansing kursus musik dan pelatihan musik gereja Serta Sapari Natal dan Sapari Umat Untuk dapat kita lakukan secara bersama pada hari ini Bapak Bupati para tamu undangan yang kami kasihi Beresmian Menara Lonceng Lansing kursus musik dan pembukaan pelatihan musik gereja Memiliki makna penting bagi gereja dan bagi jemaat-jemaat gereja protestan Maluku Menara Lonceng Menara Lonceng dalam teologi jemaat Di dalam kehidupan jemaat-jemaat gereja protestan Maluku Atas dasar bendangan teologi jemaat Tersebut Peresmian Menara Lonceng hari ini Hendaknya menjadi momentum Untuk menegaskan kembali komitmen kita Untuk selalu mendengar suara Tuhan Komitmen jemaat untuk selalu mendekat kepada Tuhan Mendengarkan suaranya Dan memberi diri dituntun oleh firmannya Peresmian Menara Lonceng ini juga Hendaknya oleh para pelayan dan warga jemaat Amahi Syuhuku Dimaknai sebagai momentum untuk meningkatkan Partisipasi jemaat Dalam kebaktian Kebaktian jemaat Ibu Bapak hadirin sekalian Beberapa waktu lalu pada saat kita Berhadapan dengan pandemi COVID-19 Yang memaksa kita untuk melakukan ibadah Yang tidak di gedung gereja Tetapi Dilakukan di rumah Dan dilakukan secara live streaming Ada analisa bahwa sesudah itu Tingkat parti sejemaat akan berkurang Karena selama pandemi Umat dibiasakan untuk Beribadah dari rumah saja Dan mengikuti secara live streaming Kita Bersyukur bahwa Fakta yang kita alami dan lihat Sesudah ibadah kembali diaktifkan Jemaat punya kerinduan yang besar Untuk datang beribadah Di gedung-gedung gereja Kita bersyukur karena jemaat punya Kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan Dalam kebaktian-kebaktian jemaat Seperti itu Karena itu kami berharap Hal yang sama juga terjadi Pada jemaat-jemaat kita di Klasis Masuhi Dan jemaat Amai Sohuku Secara khusus Kami pada kesempatan Kami pada kesempatan Peresmian Menara Lonceng Gedung Geri Jauksodus hari ini Juga bersyukur Dan menyampaikan terima kasih Kepada panitia pembangunan Para tukang yang sudah bekerja Dengan sepenuh hati Sehingga Menara Lonceng ini Dapat diresmikan Juga semua pihak yang turut menopang Jemaat ini di dalam pekerjaannya Hadirin dan undangan Yang kami hormati Saya rasa pada kesempatan ini Makna Gedung gereja ini Sekaligus diabadikan di bawah Menara Lonceng ini juga Perlu untuk kita maknakan Ya Exodus Saya mau memaknakannya Exodus menunjuk Kepada Keluaran Israel dari Mesir Momentum yang menandai Pembebasan Atas Belenggu Penindasan Perbudakan Di Mesir Karena itu Hari ini Nama ini juga memberi Inspirasi bagi kita Untuk keluar Dari semua bentuk Belenggu-belenggu Yang melilit kehidupan ini Yang membuat kita Tidak bisa bersuka cita Keluar dari Belenggu Belenggu yang membuat Hidup bersama kita Ya Retak dari relasi Persaudaraan Supaya kita Membangun kehidupan Yang damai Dalam hidup bersama Juga keluar dari Juga keluar dari Kebiasaan Kebiasaan Yang tidak membuat kita Maju Tidak membuat Kehidupan ini Berkualitas Tidak membuat Kehidupan ini Lebih baik Eksodus Memberi inspirasi Untuk kita keluar Dari semua itu Kepada kehidupan Yang lebih baik Kehidupan yang Lebih maju Kehidupan penuh Persaudaraan Dan Berdamai Hadirin Dan undangan Yang kami hormati Sebagai gereja GPM Berktiar Untuk terus Meningkatkan Kualitas Layanan Peribadahan Gereja Sesuai dengan Arah Pengembangan Pelayanan Gereja Karena itu MPH Sinode Mengembangkan Sejumlah strategi Untuk hal dimaksud Salah satunya Dengan melakukan Kerjasama Bersama IAKN Ambon Hari ini Telah dilaunching Kursus musik Dan Dibukanya Pelatihan musik Bagi jemaah-jemaah Di klasis Masuhi Harapan kami Kursus musik Yang dibuka ini Berdampak Secara Umum Bagi Perkembangan Musik Di Maluku Dan juga Kerjasama Dengan GPM Akan memberi Dampak positif Bagi peningkatan Kualitas layanan Peribadahan Gereja Di jemaah-jemaah Kita Ibu bapak Sekalian Hari ini Bersama Launching Kursus musik Ini dilakukan Di klasis Masuhi Klasis Masuhi Dipilih Sebagai Tempat Untuk Dilakukan Launching ini Sekaligus Pelatihan musik Karena itu Sebagai Pimpinan Sinode Kami berharap Klasis Masuhi dapat Memelukuri Keikut sertaan Warga jemaah Dalam Kelas-kelas Kursus Yang akan Dilakukan Ya Kain Ambon Klasis Masuhi juga Merupakan Klasis Pertama Yang Memelukuri Kerjasama Dengan Ya Kain Ambon Dalam Bentuk Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Karena itu Kami berharap Klasis Masuhi akan Menjadi Klasis Terdepan Di dalam Pengembangan Layanan Peribadahan Dalam Kerjasama Dengan Ya Kain Ambon Terima kasih Kami sampaikan Kepada Pak Rektor Dan Semua Tekan Keluarga besar Ya Kain Ambon Atas kerjasama Kita Dengan harapan Kerjasama Ini dapat Terus kita Kembangkan Kedepat Ibu Bapak Saya informasikan Supaya juga Diketahui oleh Pelayan dan jemaah Kerjasama Dengan Ya Kain Ambon Untuk Pengabdian Masyarakat Itu Tidak Saja Untuk Kursus Musik Dalam Banyak Hal Itu Dilakukan Ada Pengobatan Masal Pengembangan Kapasitas Pelayan Pastoral Pendidikan Formal Gerja Ya Dan Banyak Hal Lagi Dilakukan Bersama Ya Kain Ambon Untuk Masyarakat Juga Banyak Program Itu Juga Diarahkan Ke Pasis Dan Jemaah-jemaah Di Wilayah Bapak Bupati Di sini Di Maluku Tengah Karena itu Saya rasa kita Memberikan Apresiasi Bagi Ya Kain Ambon Untuk Pengabdian Masyarakat Yang Dari Waktu Kewaktu Terus Itu Dilakukan Bapak Bupati Yang Kami Kasihi Para Pelayan Jumat Sekalian Kini Kita Sudah Berada Di Minggu Adventus 4 Menyambut Natal Kristus Dan Pesan Dari Mimbar Gereja Di Minggu 4 Adventus Ini Adalah Mari Kita Bawa Pesan Pesan Perdamai Mari Kita Hadir Merajut Persaudaraan Dan Perdamai Bukan Untuk Kita Tetapi Untuk Semua Untuk Maluku Tengah Yang Damai Untuk Maluku Yang Damai Dan Untuk Indonesia Yang Damai Kita Memulainya Dari lingkup Kehadiran Masing-masing Di ruang-ruang Kerja Dan Pengabdian Kita Semangat Persaudaraan Perdamai Menjadi Pesan Adventus Dan Natal Untuk Kita Bawa Dalam Relasi-relasi Kesesamaan Lintas Perbedaan Yang Ada Supaya Damai Itu Sungguh-sungguh Menjadi Peristiwa Yang Membumi Karena Itu Tuhan Datang Membawa Perdamaian Dan Membawa Keselamatan Melalui Kedatangan Kristus Sang Juru Selamat Kita Panggilan Bersama Kita Semua Untuk Menghadirkan Damai Di Bumi Karena Itu Sebagai Gereja Kami Mendukung Langkah Pemerintah Provinsi Maluku Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Yang Didukung Pemerintah Pusat Untuk Seluruh Agenda Mengupayakan Perdamaian Dalam Relasi Antar Negeri Di Maluku Dan Terutama Kami Mendukung Dan Mendoakan Pak Pecabat Bupati Dan Seluruh Jejaran Pemerintah Untuk Mengusahakan Hal ini Dalam Relasi Antar Negeri Yang Ada Di Maluku Tengah Kami Pun Mendoakan Agenda Pembalinya Pasudara Di Kariu Yang Sudah Diagendakan Bersama Untuk Dilakukan Di Minggu Ini Pak Bupati Kami Rasa Agenda Pengulangan Kariu Yang Didorong Bersama Pemerintah Dan Semua Elemen Keagamaan Ini Bukan Cuma Untuk Kariu Tapi Untuk Kehidupan Persaudaraan Bersama Bersudara Kariu Pelau Ori Semua Bersudara Yang Ada Di Pulau Harubo Dan Untuk Kehidupan Persaudaraan Dan Perdamaian Katong Semua Di Maluku Dan Dalam Hidup Bersama Sebagai Bangsa Ini Kami Mengapresiasi Sapari Natal Dan Sapari Umat Kalau Tidak Salah Begitu Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Kabupati Dan Jajaran Sebagai langkah Turun Menjumpai Masyarakat Ini Tindakan Pelayan Yang datang Melihat Langsung Mendengar Agar dapat Mengambil Langkah-langkah Strategis Penting Untuk Pensejahteraan Hidup Bersama Kami 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 Doakan Agenda Ini Berlangsung Dengan Baik Dan Memberi Dampak Bagi Kemaslahatan Kehidupan Masyarakat Di Negeri-negeri Yang ada Di Kabupaten Maluku Tengah Ibu Bapak Hadiran Sekalian Terima Kasih Untuk Semua Pihak Atas Kemintraan Strategis Bersama Gereja Dan Atas Semua Kerjasama Yang Dibangun Selama Ini Terima Kasih Untuk Jemaah Tuhan Diamai Suhuku Secara Khusus Besudara Yang ada Di Sektor Exodus Untuk Kerja Bersama Dengan Hati Mengembangkan Pelayanan Di Tengah Tengah Jemaah Dan Secara Khusus Terima Kasih Untuk Pekerjaan Membangun Menara Lonceng Kami Sekali Lagi Bersyukur Dan Menyampaikan Terima Kasih Untuk Pekerjaan Yang Baik Ini Akhirnya Sebelum Saya Mengakhiri Arahan Ini Atas Nama MPH Sinode Kami Menyampaikan Selamat Menjalani Minggu Adventus Keempat Dan Selamat Merayakan Natal Kristus 25 Desember 2022 Kita Percaya Tuhan Yang Penuh Rahmat Akan Menyertai Dan Mengantar Kita Mengakhiri Tahun Ini Dan Memasuki Tahun Baru Dengan Segala Baik Bapada Semua Pelayan Dan Umat Tetap Setia Mengerjakan Panggilan Sesuai Pengakuan Dalam Motok Kita Aku Menanam Apolos Menyiram Dan Tuhan Yang Memberi Pertumbuhan Sekian Dan Terima kasih Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Shalom Terima 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 Terima